Bagian ketujuh kudep putih Pema Siaw Syehong Dengan terpaksa ayahnya supu ini memeramkan matanya Sampai sekian lama, baru ia membukanya perlahan-lahan Masih ia merasa silau, sampai berkunang-kunang Untak dapat melibat terus, ia memiringkan tubuhnya Ketika ia telah melihat tegas, ia menjadi heran dan kagum Di depan ia ada sebuah bukit Di atas itu ada sebuah pintu yang terlapiskan emas Itulah sinar yang menyilaukan mata Sebab emas itu ditojuh matahari dan menjadi memancarkan sinar berker depan itu Cerku melihat pintu itu maka dia berseru Suruke pun mengasih dengar seruannya Disusul oleh Bun Siu, supu dan aman yang menyusul belakangan ini juga Mulanya merasa silau Istana rahasia kubu demikian suara mereka serempak Mereka tidak sanksi pula atas penemuan mereka itu Suruke lari menghampirkan pintu, ia menolak dengan kedua tangannya Pintu itu tidak bergerak Cerku maju bersama, untuk membantui Sia-sia saja, meskipun mereka telah mencoba menggunai pundak mereka Pintu, yang berdaun dua, kuat sekai penyamun jahanam itu berada di dalam Dia menguncikan pintu kata Suruke gusar Aman memandangi pintu itu, ia tidak melihat apa-apa yang mencurigai Ia lantas meraba gelang pintu, ia putar itu ke kiri Pintu itu tetap tidak bergerak Ia memutar pula, sekarang ke kanan Untuk herannya, ia merasa putarannya longgar Ia lantas memutar pula, terus, sampai beberapa kali Suruke dan Cerku mencoba pula membentur pintu dengan tubuh mereka Kali ini mereka berhasil Dengan mendadak kedua daun pintu menjempetak terbuka Ini pun diluar dugaan mereka Tentu sekali, mereka menjadi sangat girang Sambi tertawa, mereka merayap bangun Sebab dengan menjeblaknya pintu, mereka roboh bersama Di sebelah dafam tampak gelap Itukah bukan ruang hanya lorong, jalanannya seperti gang Maka supul lantas menyalakan obor, untuk menyului Dengan sebelah tangan menyekat geloloknya, ia maju di muka Tiba di ujung lorong, mereka menghadapi jalan jaga tiga Di dalam istanda ini tidak ada salju, jadi tidak dapat mereka melihat Apakah kakinya si penyamun atau mempeki Jaga mana mereka harus ambil? Kembali aman menunjuk keterlitiannya Ia membungkuk untuk dapat memperliapkan lantai Ia mendapatkan, caga kiri dan kanan ada tapak kakinya yang ngenteng, yang tipis sekali Ia memberitahukan apa yang ia lihat itu Sekarang begini, berkata Suruki Kita pun memecah diri, ialah tiga di kiri, dua di kanan Di dalam baru kita bertemu, tidak dapat kita berbuat demikian, kata Bun Siu Istana ini dinamakan istana rahasia, sudah pasti jalannya pun jalan terahasia Menurut aku paling benar kita tetap berjalan bersama-sama Suruki menggeleng kepala, berapakah luasnya gua ini katanya Anak perempuan bernyali kecil, sungguh aku kewalahan meskipun ia membelang demikian Kejadiannya mereka berlima berjalan bersama, mereka tidak memecah diri Lebih dulu mereka mengambil jalan caga ke kanan, yang kelihatan lebar Baru jalan sepuluh tombak, Suruki berpikir Sekarang ia baru percaya Bun Siu berpikiran lebih panjang Pula di depan mereka terdapat lagi jalan pecahan Maka lagi sekali mereka memperhatikan lantai, untuk mengambil jalan yang ada tapak kakinya Setian lama mereka berjalan, mereka melihat bahwa saban-saban ada jalan cagat Aman berlaku cerdik, senantiasa ia menggunai pisau membuat tanda di tembok jaak dilewati Dengan begitu mereka bisa mencegah yang mereka mundar-mandir di situ-situ juga Akhir-akhirnya tibalah mereka di tempat yang terang Mereka mendapat sebuah ruang kosong Di tempat terbuka ini, mereka mendapatkan pula sebuah pintu berdaun dua Supu memegang gelang pintu, ia memutar itu Pintu itu lantas terbuka Mereka lantas melihat sebuah ruang bagaikan pendopo yang di tembok sekitarnya Penuh dengan pelbagai patung malaikat Ada yang terbuat dari emas, ada yang terbikin dari batu kemala dengan biji matanya dari mutiara atau batu permata lainnya Hingga semua matu itu menjadi hidup Maka tercenganglah lima orang ini Melewati ruang ini, mereka mendapatkan pelbagai ruang lainnya Mirip dengan kotak-kotak kamar di manapun ada masing-masing patungnya beserta batu-batu permatanya Di sini pun antaranya ada terdapat tulisan-tulisan huruf Tionghoa di tembok Seperti raja dari negara Kau Diang, Wontai dan Kerajaan Tong, tahun Cengkoan XII Kau Chang itu adalah sebuah negara zaman dahulu di wilayah barat yang rakyatnya makmur dan pemerintahannya kuat Di zaman Tong tahun Cengkoan, Raja Kau Chang yang bernama Xiu Wontai Menyatakan taklu kepada Kerajaan Tong Akan tetapi karena negaranya makmur dan kuat, dia berlaku tidak menghormati Kaisar Tong itu Dari itu Kaisar Tong mengiring utusannya ke Kau Chang kepada utusan itu Raja Kau Chang itu mengatakan, burung garuda terbang di langit, ayam hutan betina mendekam di gunung, kucing pesiar di ruang dalam, tikus bersembunyi di liangnya Mereka itu mendapati tempatnya masing-masing, bagaimana mereka tidak memperoleh kemerdekaannya Dengan itu Raja maksudkan, meskipun kau lah burung garuda yang bengis dan aku hanya ayam hutan yang tidak mempunyai guna, tetapi kau terbang di udara, aku sembunyi di dalam hutan, kau tidak nanti sanggup membunuh aku Meskipun kau adalah kucing dan aku hanya tikus, tetapi kau mundar mandir di dalam ruang saja, aku sembunyi di dalam liangku, apa kau bisa bikin terhadap aku itulah tantangan Mendengar itu, Kaisar Tong Tai Chong menjadi gusar Sudah begitu lantas terjadi negeri Kau Chang itu menyerang tetangganya, Yen Chi, negara yang menghormati sekali Tong itu Negara Yen Chi itu lantas minta bantuan, atas mana Kaisar Tong mengirim penglima perangnya, Hau Kun Chip, menyerang negeri Kau Chang itu Ketika Cheong Tai mendengar kabar negerinya mau diserang, dia kata pada sekalian menterinya, negara Tong itu terpisah dari kita 7.000 li, di antaranya 2.000 li jalanan gun pasir di mana tidak ada rumput dan air, yang anginnya meniup tajam seperti golok dan panasnya terit bagaikan membakar diri ini Kau bagaimana dia dapat mengirim angkatan perangnya tiba kemari? Jikalau jumlah angkatan perangnya terlalu besar, pasti dia tidak dapat mengangkut cukup rangsumnya Dan kalau jumlah lenterannya kurang dari 30.000 jiwa maka kita tidak usahlah takut kita nanti melayani musuh dengan sabar, kita main melindungi kota kita saja Di dalam tempo 20 hari, nanti rangsumnya habis, lantas dia bakal mundur sendirinya Cheong Tai mengetahui baik kegagahannya angkatan perang kerajaan Tong itu Maka ia lantas menetapkan siasat tidak berperang itu, siasat menjaga diri saja Ia mengumpulkan banyak kuli, di sebuah tempat yang tersembunyi dia membangun sebuah istana rahasia Inilah untuk persediaan guna mengundurkan diri andai kata ia tidak sanggup melawan musuh negeri kau cal sedang makmur Di wilayah barat itu banyak tukang yang pandai, maka itu ia dapat membuat istana yang luar biasa itu dimanapun ia menyembunyikan hartanya yang berupa pelbagai batu permata Ia telah memikir, umpama kata musuh dapat menyerbu ke istana rahasia itu, ia dan hartanya itu tidak bakal dapat diketernukan Hao Kuncip adalah seorang panglima yang pernah turut Li Cheng belajar ilmu perang Dia pandai memimpin angkatan perangnya, di sepanjang jalan ia dapat maju dengari cepat Setiap pasukan musuh yang menghadang dapat dilabrak, dari itu ia berhasil melintasi gulun pasir besar Maka kagetlah Raja Khao Chow itu ketika ia dilaporkan tibanya musuh demikian pesat Dia kaget dan ketakutan hingga dia mati Dia lantas digantikan oleh pepulannya, Siu Onseng Dia ini membuat perlawanan, tapi setiap Hao Kuncip datang menyerang di luar kota, pasukannya kena dikalahkan Di dalam peperangan ini, Hao Kuncip menggunai alat yang dinamakan kereta sarang, yang tingginya sampai 10 tombak, hingga mirip dengan sarang burung, hingga alat itu mendapat namanya itu Kereta itu ditolak sampai di tembok kota, hingga keadaannya lebih tinggi dari tembok kota itu, lalu dari atas, tentera Tong menyerang dengan hujan panah dan batu Tentara Hao Chang kewalahan, akhirnya Chut Si Seng menyerah Negara Hao Chang itu dibangun oleh Chut Si Ali, turun temurun sampai 9 turunan, lamanya 134 tahun, sampai pada tahun Cengkean ke-14 dari kerajaan Tong itu, Baradiamusna Dialah sebuah negara besar di wilayah barat, sebab luasnya daerah ialah 800 li di timur dan barat dan 500 li di selatan dan utara Hao Kuncip pulang perang dengan mengangkut Raja Kau Chang beserta 100 pembesam ya sipil dan militer dan lainnya, dibawa pulang ke kota Raja Tiang An Raja Kau Chang menjadi orang tawanan, tetapi istana rahasia buatan ayahnya itu tidak tercocorkan Selama seribu tahun lebih, di gulun pun terjadi perubahan, disana tumbuh pepohonan, maka juga istana itu menjadi bagaikan terlebih rahasia pula, tanpa peta, tidak nanti orang dapat menemuinya Suruke berjalan terus, memasuki sebuah kamar, melewatinya, lalu memasuki kamar yang lain dan melewatinya pula Kebanyakan kamar itu sudah rusak, ada temboknya yang gempur Disana sini pun kedapatan tumpukan-tumpukan pasir kuning, hingga ada pintu kamar yang telah teruruk tertutup Jalanan berliku-liku, ditambah sama segala yang uruk itu, dilaluinya jadi semakin sukar, kepala pun menjadi pusing Disamping itu orang kadang-kadang melihat tulang belulang manusia, yang putih meletak, pula uang emas dan perak dan barang permata, yang membuatnya mati silau Entah kemana kaburnya Tantat Hian Sijahanam, pikir Bun Siu, dia tidak kedapatan di sini Mungkin, walaupun dia berada di sini, sukar untuk mencarinya Harap saja istana ini tidak ada pintu belakangnya, agar dia dapat dipegat di pintu depan di saat dia hendak mengangkat kaki dengan mengangkut harta karun ini Mana ayahku mendadak Nonali mendengar suaranya aman selagi ia seperti ngelamun itu Ia lantas menoleh, lah menampak aman dan supu memasuki sebuah kamar kiri, suruh ke dan cerku tidak kelihatan, lah lantas mendekati kedua muda-mudi itu Nona Kang, tanya supu pada Bun Siu, yang setian lama oleh M.P.E.K.I disebut Nona Kang, apakah kau melihat tayah kami? Tidak, menyahut Bun Siu Baru saja kita ada bersama, kenapa mereka lantas tak nampak? Mari kita cari Awas, istana ini istana rahasia, jangan kita nyasar, supu dan aman menurut Maka bertiga mereka lantas mencari Supu Saban-Saban berteriak memanggil ayahnya serta cerku, akan tetapi ia tidak memperoleh jawaban Hanya kupingnya mendengar kumandang yang mendengung di ruang itu Bernapsu mereka bertiga mencari sampai aman lupa membuat tanda di tempat-tempat yang mereka lewatkan Hingga untuk sementara, sukar dibedakan mereka telah kembali ke tempat yang telah dilewatkan itu atau belum Juga mereka tidak dapat melihat rata ke depan, karena kedudukan istana rahasia itu ada di lanting gunung Jadi ada kalanya kedudukannya tinggi, ada kalanya pun sangat rendah Hingga orang mesti berdiri di tempat yang tinggi untuk dapat memandang ke bawah itu Oleh karena wuungan adalah bagian atas dari gunung, orang tidak dapat melihat dari atas Orang tidak bisa naik ke atas wuungan, yang sebenarnya tidak ada, sebab yang dinamai wuungan mirip lelangit lauteng Aman menjadi sangat berkhawatir, dan berduka hingga air matanya berlinang-linang Sia-sia supu memujuki dan menghibur Saking ruetnya pikirannya itu, nona itu sampai tidak memanggil-manggil pula ayahnya Mereka lagi berjalan terus ketika dengan mendadak mereka mendengar suara keras di tembok sebelah kamar Eh, cerku, kenapa kau memacok aku ketiga muda mudi itu mekelcengat Itulah suaranya suruki Segera terdengar suaranya cerku, kau, kau bikin apa ini Setelah itu kuping mereka mendengar suara beradunya senjata tajam Disusul pula oleh bentakan-bentakan kemarahan suruki dan cerku saling ganti mereka ini bertiga girang berbareng kaget dan khawatir Ayah Aman berteriak berkelahi Jangan berkelahi, jangan Di kanan mereka tidak ada pintu, maka supu lari ke kiri Ia bermaksud menghampirkan ayahnya dan cerku, sengpaman itu, untuk melihat, guna memisahkan mereka Sebab panah mereka itu bertempur satu dengan lain Hanyalah, pintu yang ada teras menerus di sebelah kiri Dengan begitu, ia bukan tiba ke kamar sebelah itu Ia justeni pergi semakin jauh Bunsyul dan Aman mengikuti, mereka pun tidak berdaya Maka kemudian mereka lari balik Justeni itu mereka dengar, dari kamar di sebelah itu Jeritan yang menyayatkan hati dari suruki Lantas sunyilah segala apa Mereka kaget bukan mam Supu menjadi seperti kalap, dia lompat menubruk dengan pundaknya Tapi ia gagal Pintu itu kuat sekali dan tak bergeming Aman yang terliti memasang mata Ia melihat sebuah batu di pojokan, yang agaknya terlepas Maka ia menghampirkan itu, ia mencekalnya, lantas ia menarik Ia gagal Ia lantas dibantu Bunsyul dan supu Kali ini mereka berhasil, dengan begitu, dari bekas lolosnya batu itu, mereka bisa mengintai ke kamar sebelah sana Supu bekerja terus membongkarnya, hingga ia dapat memasuki tubuhnya, molos dari liang itu Ayah Ayah ia memanggil berulang-ulang Segera juga pemuda ini nampak apa yang hebat Di kamar sebelah itu terlihat tubuh seorang rebah di lantai, di dadanya menancap sebatang golok panjang Ia mengenalinya, ia lompat menubruk, untuk mengangkat Atau ia mendapatkan ayahnya itu telah putus jiwanya Ayah Ayah ia berteriak-teriak, sambil menangis Bunsyul dan Aman menyusul masuk, mereka berdiri dam di samping supu Mereka bingung dan berduka supu mencabut galap di tubuh ayahnya itu Itulah goloknya cerku Supu, Aman memanggil seraya ia menarik tangannya si pemuda Ia niat menghibur, hanya tak tahu ia harus mengatakan apa Supu tengah sangat berduka dan gusar, tangannya melayang ke arah si nona sambil mulutnya menanya bengis Mana ayahmu? Mana ayahmu ketika itu di mulut pintu nongol kepala dari satu orang, yang tubuhnya terlihat hanya bagaikan bayangan Cuma sejenak, kepala itu lantas ditarik pulang, terus dia lari pergi Walaupun sejenak, itu sudah cukup untuk supu guna mengenali orang adalah cerku yang mukanya berlumuran darah Supu berteriak, tubuhnya bergerak, niatnya memburu Supu memanggil Aman, tangannya menarik Lepas bentak si anak muda Supu kata si nona, aku mau bicara, sepatah kata saja, baik Bilanglah kata supu, mendongkol Ingatkah kau aturan kaum kita tentang perkelahian persorangan Tanya Aman Supu mengertak gigi Ingat sahum ya kaku Dengan lantas pulau wajahnya tampak kesangcian bangsa kazah bangsa gagah Di antara mereka, asal menterok, perselisihan biasa diakhiri dengan menghunus senjata Demikian diri antara kaumnya supu, yang termasuk golongan tiyahyun Dulunya kaum ini gemar sekali berkelahi, lama-lama jumlah pria mereka jadi tinggal sedikit Sebaliknya, wanitanya tambah banyak, berlebihan Maka itu, melibat ancaman bahaya itu bahwa golongannya akan kekurangan pria Selang seratus tahun yang lalu, satu ketuanya mengadakan aturan untuk menjegahnya Iyalah, siapa membunuh orang, hukuman atasnya hukuman mati Biarnya orang piebu, yaitu bertempur satu sama satu dengan care Terang, ancamannya tetap hukuman mati Karena adanya hukuman ini, pertempuran menjadi dapat dicegah Pertambahan anggauta pria lantas bertambah Aturan ini, aturan lisan, dituturkan oleh setiap orang tua kepada anak-anak muda Agar semua orang mengetahuinya Maka itu, aturan itu ditaati turun-temurun Aman menangis, ia kata Ayahku telah kesalahan membunuh ayahmu Dia bakal diadili oleh tertua-tertua kita yang akan menghukumnya Maka itu kau, jangan kau membunuh ayahku Nona ini bingung bukan ngin Ia menginsafi kesalahan ayahnya Kalau ayah itu sampai dihukum, bercelakalah ia Sedangnya ia bingung ini Sekarang ia melihat sikapnya supu Ia bisa mengerti yang pemuda ini hendak menuntut balas Biar bagaimana, tidak ingin ia si pemuda melakukan pelanggaran pula seperti ayahnya itu Supu memandang mayat ayahnya Ia pun menginsafi aturan, yang keras itu Baik, katanya, aku tidak akan bunuh ayahmu Aku cuma hendak menangkapnya lantas anak muda ini lari, mulutnya berkaukan, cerku Kau hendak kabur kemana tidak lagi ia memanggil taman Tiba-tiba datang jawabannya cerku, aku di sini Kenapa aku mesti kabur cerku berada tidak jauh dari situ Dia benar berlepotan darah pada mukanya Dengan golok di tangannya dia berdiri tegar, romannya bengis Supu menghampirkan Ia membawa goloknya tetapi senjata itu ia tidak lantas menggunakannya Cuma obor di tangan kirinya, yang ia tancapkan di pasir Ia kata dengan keren, letaki senjatamu Aku tidak akan bunuh kau Kenapa aku mesti meletaki senjata kucerku membaliki Hektometer Apakah kau mengira kau dapat membunuh aku Munsyul dan aman menyusul Mereka mendapatkan dua orang itu berdiri berhadapan dengan masing-masing senjatanya di tangan Romen mereka bengis, sikap mereka tegang Ayah, sukalah kau lepaskan golokmu, berkata aman kepada orang tuanya itu Supu telah berjanji tidak akan membunuh kau Kau suruh dia meletaki senjatanya kata cerku dengan jumawa Aku juga berjanji tidak akan membunuh dia Benarkah kau tidak hendak melepaskan senjata mutanya Supu bengis, hatinya panas Mungkinkah kau benar hendak membunuh aku Cerku tertawa berkakak kau Bocah, kau memikir untuk membunuh aku Dia kata, mengejek Jikalau kau mempunyai kepandayan Nah, kau cobalah kenapa kau membunuh ayahku Tanya supu sengit Ia berteriak Aku, aku hendak menuntut balas untuk ayahku itu Belum lagi cerku menyahuti ketika mendada ada angin bertiup keras Hingga obor padam seketika Hingga ruang menjadi gelap petang Tibanya seng gelap bulita itu dibarengi sama bentakan dari kemurkaan dari supu Disusul sama bentoroknya senjata Disusul pula dengan robohnya tubuh cerku Jangan berkelahi Jangan berkelahi aman berteriak-teriak Kuatin ya bukan main Bun siu sendiri lantas berdaya menyulut api setelah obor menyala pula Terlihat cerku rebah dengan tubuhnya tertancap golok Dia mati sama seperti matinya suruki Disitu supu berdiri diam dengan tangan kosong Dia menjublak saja Aman lantas menubruk mayat ayahnya Ia pingsan Bun siu maju Guna menolongin ona itu Sebentar kemudian aman tersadar Bagaimana aman tanya supu Menghibur Aman gusar Ia menjawab sengit Kau telah membunuh ayahku Semenjak hari ini Jangan kau bicara pula denganku Ia mencabut tusuk kondenya Terus ia mematahkannya Terus ia melemparkannya ke tanah Aku tidak membunuh Ayahmu Berkata Supu Menyangkal Kau masih menyangkal kata aman Sengit sekali Dia menuding kepada golok Di dada ayahnya Dia kata pula Apakah itu bukan golokmu Jikalau bukannya kau yang membunuh ayahku Habis apakah aku Ataukah kakak Keng supu terdesak Hingga ia tidak dapat bicara Kepalanya tunduk Di dalam suku kazah Bagian Tiyahian itu Ada tiga orang tertuanya Mereka telah mengadakan sidang Dimana mereka mendengari tuduhannya aman Serta penyangkalan atau keterangannya supu Setelah itu mereka berunding sekian lama Keputusan mereka dinantikan oleh orang-orang bangsanya Selang sekian lama Ketua yang usianya paling lanjut Yang kumisnya telah ubanan Berbangkit dari kursinya Lalu dengan suara nyaring dan tenang Ia mengasih dengar perkataannya Adalah aturan dari kaum kita Semenjak seratus tahun yang lampau Yang melarang pembunuhan Di antara kita sendiri Bahwa siapa membunuh Hukumannya ialah hukuman mati Supu telah membunuh cerku Maka itu dia harus dihukum mati Semua orang berdiam sambil berduduk Supu sendiri seperti mendumal Ketika ia berkata Aku tidak membunuh cerku Aku tidak membunuh cerku Di dalam kesunyian itu Sekonyong-konyong seorang bangun berdiri Dialah sang sejar Yang terus berkata dengan nyaring Cerku ialah guruku Dia dibunuh supu Perbuatan supu tidak selayaknya Tapi di samping itu Terlebih dulu guruku telah membunuh ayahnya supu Bisa dimengerti yang supu menjadi berduka dan bergusar Hingga dia telah membuatnya pembalasan Maka itu Kesalahan supu tidak dapat dipandang Dan disamakan dengan pembunuhan yang biasa Sang sejar ini adalah musuhnya supu Setiap orang mengetahuinya Sekarang dia menunjukkan sikapnya ini Sikap dari satu laki-laki Dia membuatnya orang kagum Hingga semua metu diarahkan kepadanya Supu pun mengawasi dengan sinar metu yang bersyukur Tak kala supu berpaling kepada aman Si nona menoleh ke lain arah Untuk mencegah bentroknya sinar metu mereka Si tertua yang kumisnya ubanan itu mengangguk Kami bertiga pun sama pendapat Ia berkata, tenang Supu pun membilang bahwa dia telah menolongi suku kita Mendapatkan suatu tempat penyimpanan harta besar Dengan apa suku kita bisa menjadi makmur dan berbahagia Hingga jasanya itu bukannya kecil Hingga dapat dia menebus dosanya dengan jasanya itu Supu dapat bebas dari hukuman mati Tidak dari hukuman hidup Maka itu putusan sidang ialah Mulai hari ini dia diusir untuk selamanya dari kaum tiah yang kami Dia dilarang pulang Jikalau kedapatan dia pulang secara diam-diam Dia akan dihukum mati tanpa ampun pula supu tunduk Dengan perlahan ia kata Aku tidak membunuh cerku Tapi, siapapun tidak percaya aku Bahkan aman tidak mempercayainya Tanda petik Terima kasih telah menonton!